Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama saya di channel Julihan Jurni Jadi di video kali ini saya mau ngebahas nih seputar limit home credit ya Banyak banget yang WA ke saya mengenai teman-teman udah punya limit home credit Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini Alangkah baiknya kalian untuk subscribe, like dan isi komentar di kolom komentar di setiap video saya Ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan Nanti akan saya balas dengan video teman-teman ya Nah jadi banyak banget teman-teman yang udah dapet limit masuk ke whatsapp saya Untuk bagaimana cara menggunakan limit dari home credit Kan limit home credit itu kalian bisa dapatkan di saat kalian mendaftar home credit teman-teman ya Nah kalau misalkan kalian sudah mentok ke kode uni Itu kalian bisa datengin toko-toko terdekat yang bekerja sama dengan home credit di wilayah sekitar Tapi kalau memang misalkan kalian tinggalnya di Tangerang itu saya bisa bantu proses sebenarnya Jadi saya bantu proses khusus teman-teman yang tinggal di Tangerang aja Tapi kalau misalkan teman-temannya jauh di luar Tangerang atau di luar Jabodetabek Itu nanti teman-teman bisa datengin toko-toko terdekat untuk dibantu prosesnya untuk menggunakan limit tersebut teman-teman ya Nah banyak juga yang nanya ke saya nih bang kalau misalkan kita pengajuan pakai limit tersebut Apakah itu dikenakan DP atau enggak? Nah kalau soal DP-nya itu guys teman-teman itu dateng ke toko temuin salesnya Nanti kalian dateng bawa handphone yang ada aplikasi home creditnya Plus bawa KTP aslinya aja temuin salesnya Nah nanti salesnya akan infoin tuh misalkan kalian dapat DP atau enggaknya Biasanya sih kalau untuk pengguna baru menurut saya ada kena DP teman-teman DP minimal itu dari 10%, 20%, 30%, maksimalnya 40% Nah itu pun tergantung dari harga barang Jadi contoh misalkan harga barang dikalikan dengan berapa persen kalian dikenakan DP seperti itu Lalu ini saya merangkum juga ya dari semua pertanyaan teman-teman ya Bang apakah kita ajukan limit tersebut itu udah pasti di ACC? Nah sebenarnya limit tersebut itu adalah langkah awal dimana teman-teman bisa pengajuan untuk segala jenis barang Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya limit tersebut itu bagus banget teman-teman Teman-teman ada harapan bisa pengajuan Kalau soal masalah di ACC atau tidaknya menurut saya sih tergantung dari data masing-masing Data teman-teman sendiri gitu ya Misalkan teman-teman dulu pernah contohnya nih ya Ada keterlambatan cicilan di tempat lain Biasanya itu juga akan menjadi pengaruh terhadap data teman-teman Karena kan kita juga ada bi-checking juga teman-teman Nah mudah-mudahan sih teman-teman dari video kali ini teman-teman bisa memahami ya Dan ini juga merangkum dari semua pertanyaan teman-teman Mudah-mudahan bisa dipahami Kalau memang ada yang tidak bisa dipahami Kalian bisa tanyakan lagi tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel youtube saya Agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi lainnya Untuk teman-teman semua Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton